Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di lambomotor channel bengkel besok salam saja lupa sholat disini ada shogun 110 karburasi dengan keluhan sepedanya menjadi setengah kopling jadi setelah dari bengkel yang lain ternyata sepedanya menjadi setengah kopling jadi ganda tidak mau main ini sudah saya bongkar dan ternyata benar ini tidak mau main ya di tidak bisa berputar di untuk sepeda motor persneleng yang pakai ganda itu seharusnya ketika giginya itu masuk satu ya ketika persneleng masuk satu itu harus bisa main ya tapi ini tidak bisa main ya jadi sekarang kita akan buka dulu ya di bagian dalamnya kita bongkar kita tahu pencari penyakitnya misalnya kalau seperti ini ada di gandanya atau as ganda yang bermasalah biasanya ini kita coba cek dulu di tempat sekadar setelah kita bongkar ternyata gua sekadarnya nggak coba dulu masih normal normal berarti untuk masalahnya tidak apa-apa ini kita cari yang lain kalau disini ternyata teman-teman penyakitnya ada di sini jadi penyakitnya itu panjang bus dalam dan giginya itu lebih panjang gigi seharusnya eh panjang bus ini ini lebih panjang dari ini tapi ini lebih panjang giginya ini yang menyebabkan ya di sini sudah saya buatkan ring seperti ini ya kawan-kawan ini fungsinya untuk menggancel bos ini menggancel ini bos supaya agak panjang seperti ini ya jadi kan ini sudah misalnya lebih bagus yang dalam lebih panjang dari giri ini atau rasio ini ini dibuat saya buatkan dari bahan yang yang sangat keras ini dari otomatis dokter asmada grade saya potong ini dijamin tidak bakal melenyot ya ketika di kencangkan bau jenis tidak bakal melenyot terus kita pasang kemudian ini lebih sebaiknya ini range disini di dalam disini terus masukkan bosnya kita pasang kembali nah ini bos yang disini bos yang disini itu harus lebih panjang dari girnya sebelum kita ganjal itu tadi bosnya itu seperti ini ya setelah kita ganjal ini supaya ada sepelengnya pada sepeleng biar giri ini nanti bisa bergerak bebas kita pasang wali ya ini gandanya kembali ya ya pasang dan disini kita pasang disini ya seharusnya bisa berputar seperti ini ya teman-teman ketika nanti dikencangkan ring boltnya harus bisa berputar seperti ini kemudian kita pasang selanjutnya yaitu nah ini teman-teman perlu diingat untuk pemasangan ring ini di bagian cuaan disini ini harus pas dengan lubang oli ini ya dengan lubang oli disini jadi seperti ini nanti untuk pemasangannya seperti indah di lubang oli disini sejajar dengan cua yang ada disini fungsinya fungsinya itu untuk olinya bisa keluar kesini dan kotoran-kotoran yang ada di oli itu bisa bertempat disini sebelum masuk ke keruk as ya seperti itu teman-teman jangan lupa untuk pemasangan ringnya itu harus benar jangan sampai ketutup malahan itu berarti tidak pada musimnya buatnya harus benar-benar kencang ya tuh sekarang sudah bisa berputar ya guys tuh kita bisa berputar itu sudah normal nanti kalau masuk berus nalang ini harus bisa berputar ya tadi kan tidak bisa berputar jadi mainnya tidak bisa seperti ini insya Allah nanti bisa kembali ke sebelah terus kita pasang demikian tadi ilmu yang dapat kami berikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ada kurangnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bengkel salam sehat jangan lupa sholat